Hari ini Baras Krim kembali memeriksa Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Materi pemeriksaan seputar sosok berinisial T yang disebut Beni sebagai pengendali judi online di tanah air. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Baras Krim Abes Polri. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan Baras Krim untuk mendalami keterangan Beni tentang sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online. Beni hadir di gedung Baras Krim Polri pada pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan kemeja dan jaket hitam. Beni hadir didampingi oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya Beni telah memberikan klarifikasi terkait sosok T di balik bisnis haram judi online. Penyidik memberikan 22 pertanyaan kepada Beni pada pemeriksaan pertamanya di Baras Krim. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Beni Ramdhani, kita akan simak langsung laporan dari Syahreza Sanski yang kini berada di Mabes Polri, Jakarta. Ya Reza, apakah pemeriksaan sudah selesai? Ya baik David dan juga Pemirsa, memang hingga saat ini sejatinya pemeriksaan terhadap Beni Ramdhani, yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hingga saat ini masih belum selesai. Dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu soal selesainya pemeriksaan yang dilakukan di Baras Krim Polri pada hari ini, dimana tadi dari pantauan kami, Beni ditemani oleh sejumlah tim hukumnya datang pada pukul 12 lewat 20 waktu Indonesia Barat dan tampak mengenakan jaket dan kemeja berwarna hitam begitu untuk menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya sejak pekan lalu. Ada pun tadi Beni enggan berbicara mengenai banyak soal apa, apa kok materi yang nantinya akan disampaikan kepada tim penyidik diri Pidum mengenai sosok inisial T yang penyataan sebelumnya ini diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia melalui luar negeri yakni dari Kamboja. Namun jika bisa diulas kembali, David dan juga Pemirsa bahwa ini pemeriksaan kedua dan hari ini kami juga masih menunggu konfirmasi apa saja materi yang akan diselayangkan oleh tim penyidik diri Pidum dan juga pernyataan yang dipersiapkan oleh Beni Ramdhani. Namun jika melihat dari pemeriksaan sebelumnya, ini Beni mengakui bahwa sempat dicecar 22 pertanyaan pada pekan lalu yang terjadi pada Senin lalu dan juga telah mengaku telah menyodorkan identitas daripada inisial T yang diduga jadi pengendali judi online. Namun jika melihat dari penyataan diri Pidum, pihaknya mengatakan bahwa pihak polisi masih belum mengkantongi identitas daripada inisial T yang diduga jadi sosok pengendali judi online di tanah air. Dan David dan juga Pemirsa seperti diketahui pemeriksaan ini adalah buntut daripada pernyataan Beni Ramdhani dalam suatu forum di Medan Sumatera Utara di mana pihaknya menyebutkan ada sosok inisial T yang diduga jadi pengendali judi online dan disebutkan bahwa pihaknya kebal hukum dan juga sempat dikabarkan kepada ataupun dibeberkan kepada di depan Presiden Joko Widodo dan juga Mahfud MD yang semasa masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Namun memang hingga saat ini buntut dari penyataan tersebut akhirnya Beni menjalani pemeriksaan hingga kedua kalinya dan sempat mangkir pada 1 Agustus lalu di mana pihaknya tidak bisa untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga ini adalah pemeriksaan kedua pasca Beni tidak bisa hadir untuk dimintai keterangan mengenai siapa sosok inisial T yang diduga menjadi hasil daripada penelusuran BP2MI mengenai banyak sekali pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja dan ada sekitar 89.000 WNI yang bekerja di Kamboja dan terlibat hampir 2.000 orang yang terlibat dalam industri judi online di Indonesia. David dan juga pemirsa untuk diketahui bahwa hingga saat ini kami bersama wakum media masih menunggu apa saja nanti klarifikasi ataupun keterangan yang diberikan oleh Beni terhadap tim penyidik Dirti Pidum di Baris Krimah Bespolri. Namun hingga saat ini dapat kami sampaikan bahwa sosok inisial T lagi-lagi masih belum terungkap siapa yang diduga terlibat dalam penggandalian judi online di tanah air begitu. David dan juga pemirsa memang hingga saat ini inisial T tidak lagi diungkap oleh pihak Beni dan juga Dirti Pidum. Namun hari ini ataupun dari pekan lalu ini masih belum memasuki pokok materi dan hari ini kami masih menunggu apa saja keterangan yang nanti akan diberikan oleh pihak Beni sendiri. Sementara itu David yang bisa kami kabarkan kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Syahreza atas informasi yang disampaikan. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali.